Adanya kerjasama Pemkap Mubah dan PT GPI dalam membangun perkebunan, membuat PJ Bupati Musi Banyuasin menginginkan agar perusahaan perkebunan lainnya meniru yang dilakukan PT GPI. Adanya kerjasama Pemkap Mubah dan PT GPI membangun kebun sawit untuk warga di sekitar perusahaan, agar sama-sama bisa saling menjaga dan menguntungkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi berharap agar langkah tersebut dapat ditiru dan diikuti oleh seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Mubah. Hal itu agar ada kontribusi nyata bagi warga sekitar dengan berdirinya perusahaan di wilayahnya, sehingga warga dan perusahaan bisa saling menguntungkan dan saling menjaga satu sama lain. Apriyadi mengatakan jika tidak bisa melakukan kerjasama, pemerintah daerah siap mencari pola yang lain. Ini di sini dulu, saya lihat artinya tidak ada alasan perusahaan untuk tidak. Kan sama, GPI ini perusahaan juga bisa. Nah sekarang kita tinggal ngejar, menghimbau, mengajak perusahaan-perusahaan yang lain. Ayo, kalaupun tidak bisa dengan pola ini, kita cari pola yang lain. Supaya apa? Supaya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu benar-benar merasa juga memiliki perusahaan itu. PT GPI dan Pemkap Mubah sendiri saat ini telah melakukan kerjasama dengan membangunkan tanah warga yang menganggur, menjadi kebun sawit yang dibiayai oleh PT GPI dan nantinya keuntungan kebun tersebut akan dikembalikan kepada warga dan pemerintah desa.